Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian ya guys Sebuah aplikasi untuk meng-overclock performa HP kita ya guys ya Dari Bang Juprian Lowlight guys Nah, jadi ini tuh adalah aplikasi L-Speed Pro ya guys ya Yang udah dimodifikasi guys sama Bang Juprian Lowlight Nah, jadi untuk kegunaannya ya guys ya Untuk meng-overclock performa HP kita guys Nah, untuk meningkatkan CPU, GPU ya guys ya Dan juga RAM HP kita Intinya untuk meng-overclock performa HP kita guys Khususnya buat bermain game ya guys ya Aplikasi ini tuh sangat bagus sekali guys Dan gue sendiri ya guys ya Udah tes performa HP gue guys untuk bermain game Setelah menggunakan aplikasi L-Speed Pro ini ya guys ya Dari Bang Juprian Lowlight Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Langsung aja guys, kalian download Link downloadnya gue simpan di kolom komentar ya guys ya Buat kalian yang mau download guys Oke guys, jadi tanpa apa lama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial penggunaan aplikasi L-Speed Pro Modenya ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial penggunaan aplikasinya ya guys ya Nah, jadi disini kalau udah kalian download aplikasinya Langsung aja ya guys ya Kalian install guys buat aplikasinya Jadi ini tuh adalah aplikasi L-Speed Pro Modenya ya guys ya Dari Bang Juprian Lowlight Nah, disini kalian install aja dulu ya guys ya Buat aplikasi L-Speed-nya Karena disini aku udah install Aku nggak install lagi ya guys ya buat aplikasinya guys Nah, kalau udah kalian install ya guys ya buat aplikasinya Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian guys Dan kalian ya guys ya disini cari aja aplikasi L-Speed-nya Nah, jadi disini sebelum kalian buka aplikasinya guys Disini itu kalian itu wajib berikan perizinan dulu ya guys ya Buat aplikasi L-Speed ini guys Nah, caranya disini kalian tinggal tahan lama aja ya guys ya Seperti ini guys buat aplikasinya Nah, terus kalian masuk aja ke info aplikasinya ya guys ya Dan disini kalian cari aja buat memberikan izin ya guys ya Buat aplikasi L-Speed ini guys Nah, disini kalian masuk aja ke perizinan aplikasi ya guys ya Yang ini guys Nah, yang ini Jadi disini itu ada penyimpanan dan telpon Ini kalian izinkan atau geser aja seperti ini ya guys ya Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah disini kalian kembali guys Selanjutnya kalian masuk ke perizinan lainnya ya guys ya Yang ini guys Nah, ini kalian masuk aja ke sini ya guys ya Dan disini kalian izinkan untuk semuanya ya guys ya Yang ada disini guys Nah, disini itu ada ubah setelan sistem Nah, jadi aplikasi ini juga udah tembus sistem ya guys ya Buat setelannya guys Nah, disini juga ada ubah konektivitas wifi ya guys ya Ini juga kalian terima Intinya disini kalian izinkan aja semuanya ya guys ya Atau terima aja seperti ini guys Kalau di HP Redmi ya guys ya Di HP ku guys Nah, seperti ini Nah, kalau udah kalian izinkan semua Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian guys Dan selanjutnya disini kalian bisa buka aplikasi L-Speednya ya guys ya Nah, kita langsung aja buka guys Nah, jadi tampilannya seperti ini Dan disini kalian tinggal klik aja icon geser yang ini ya guys ya Yang di bawah ini guys Nah, seperti ini Nah, selanjutnya di bagian ini kalian setting dulu ya guys ya Disini itu ada contoh tweak ya guys ya Disini masih dimatikan ini Kalian ganti aja menjadi performa guys Nah, yang bawahnya juga ini menjadi performa juga ya guys ya Kalian ganti aja seperti ini Selanjutnya yang bawah ini kalian geser aja ya guys ya Nah, seperti ini guys Nah, kalau udah kalian bisa lanjutkan lagi Klik lagi icon yang ini ya guys ya Tanda parah ini guys Dan disini juga kalian ganti untuk profilnya menjadi performa ya guys ya Untuk theme-nya atau temanya ini biarkan aja default ya guys ya Disini itu AMOLED biarkan aja guys Nah, kalau udah kalian lanjutkan lagi ya guys ya Seperti ini Terus kalian klik aja centang ini guys Nah, seperti ini ya guys ya Dan disini kalian tinggal tunggu aja proses masuk ke aplikasinya Nah, disini ya guys ya Seperti yang gue bilang tadi Kalau aplikasi ini tuh dari Bang Juprian Law Like Jadi, buat kalian yang belum subscribe Bang Juprian Law Like Kalian bisa subscribe juga ya guys ya Karena Bang Juprian juga sering berbagi aplikasi-aplikasi menarik guys Buat overclock Buat meningkatkan performa HP kentang kita guys Untuk bermain game Jadi, kalian bisa subscribe dulu ya guys ya Channelnya Bang Juprian Law Like Nah, jadi disini kalian langsung aja ya guys ya Klik aja lewati kalau kalian udah subscribe Nah, disini kalian untuk tampilan dashboard dari aplikasi Lspeed-nya Itu seperti ini ya guys ya Dan disini untuk settingannya Kalian langsung aja klik aja di garis 3 ini guys Nah, disini itu ada banyak sekali settingan ya guys ya Jadi, disini gue bakal setting Dan kalian ikuti aja ya guys ya Gue bakalan percepatkan videonya guys Supaya nggak memperlambat videonya ya guys ya Karena disini itu settingannya banyak sekali Jadi, disini gue bakal percepat aja ya guys ya Let's go guys Kalian bisa ikuti settingan gue ya guys ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Nah, jadi seperti itu ya guys ya Buat settingan dari aplikasi Lspeed-nya Kalian bisa ikuti aja dari settingan gue tadi ya guys ya Kalian bisa perlambat aja videonya guys Buat kalian ikuti settingannya Nah, jadi kalau udah kalian setting semua ya guys ya Dari aplikasi Lspeed-nya Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan untuk aplikasi Lspeed-nya itu Otomatis memboost HP kalian setiap 30 menit ya guys ya Karena kita itu biasanya main game itu ya guys ya Seperti game Mobile Legends Itu biasanya 30 menit ya guys ya 30 menit guys Itu biasanya udah selesai Kurang lebih ya guys ya Jadi, otomatis Aplikasi Lspeed ini itu bakalan memboost HP kita Jadi, seperti itu ya guys ya Kegunaan dari aplikasi ini Memboost GPU, CPU, dan juga RAM HP kita guys Secara otomatis Nah, nanti kalian itu bakalan melihat notifikasi dari atas sini ya guys ya Kalau kalian itu lagi bermain game guys Nah, kalian bisa cek aja di notifikasi HP kalian itu bakalan muncul Kalau dia itu lagi memboost HP kalian ya guys ya Dari aplikasi Lspeed-nya guys Jadi, seperti itu guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi, buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya Langsung aja guys Kalian download link downloadnya Gue simpan di kolom komentar ya guys ya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye